Intro Sejumlah infrastruktur penting di buku kota Ukraina kembali menjadi sasaran serangan puluhan drone atau pesawat tak berawak militer Rusia pada Senin 19 Desember 2022. Menurut cuitan yang dilontarkan pemerintah KIF lewat akun Twitternya pada Senin pagi pukul 5 lewat 50 menit sekitar 20 drone kamikes serta 15 kendaraan udara dikerahkan Presiden Putin untuk menghancurkan sistem pertahanan udara Ukraina khususnya di wilayah KIF dan daerah sekitarnya. Intro Imbas dari serangan ini, wali kota KIF Vitalik Litsko menuturkan bahwa sejumlah ledakan terdengar di beberapa titik infrastruktur hingga memicu munculnya peringatan sirine serangan udara. Hingga kini belum diketahui secara pasti berapa korban jiwa yang disebabkan dari serangan rudal Rusia. Namun melansir dari Al Jazeera, sedikitnya tiga orang tewas dan belasan orang lainnya mengalami luka-luka akibat rudal yang menghantam gedung apartemen di kota Krivirih, Ukraina bagian selatan. Sementara rentetan serangan rudal Rusia lainnya memicu hancurnya pembangkit listrik hingga membuat pasukan listrik, air, dan penghangat bagi warga sipil yang terputus selama musim dingin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.